Intro Cika Jessica Saya mau kasih tau pengumuman dulu kepada good people ya Oh oke oke Pemenang netplay bisa langsung dilihat di netplay So let's shake dan join netplay sekarang Pemenangnya sudah ada Cika Jessica Aku cuma pengen bilang sama kamu Sama sister kan Masalah pacar itu gak usah dibahas Maksudnya gini loh Gak usah kalau tanya orang Tahun 2019 mau cari pacar Gak usah pacar tuh gak usah dicari Akan datang dengan sendirinya Bener sih aku juga yakin itulah Nanti kalau kita selalu bilang kita mau cari pacar Kayaknya lo butuh banget pacar Kamu kan cewek mandiri Kemana-mana bisa sendiri Bisa bayar sendiri Udah hebat Gak usah pake nangis dong Kayak gitu Kamu kayak liburan Liburan kamu bisa Seneng kan Kadang-kadang gak punya pacar tuh menyenangkan Itu dia Bener-bener Mau kemana aja bisa santai Ya kan Ini ada foto-fotonya Jadi meskipun gak punya pacar Tapi aku happy Itu yang paling penting Bisa pergi sama mama Daripada punya pacar Terus bacangan Terus gitu gak happy Udah gak usah curhat Oh grebek Mending sendiri tapi happy Aku mah kayak gitu-gitu gak ngerti ya Nih liat Ini kamu gak usah mohon-mohon ke polisi setempat untuk jadi pacar kamu juga kali Enggak bukan 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 Ini apa kamu Ampun pak polisi Jepang Jangan usir aku dari Jepang Apa yang Emang ada peraturan ganjil genap disana Ini apa yang terjadi sesungguhnya Aku salah paham mungkin di Jepang Aku pikir pas di Jakarta ada ganjil genap Disana juga berlaku di Jepang Lalu kamu hampir diangkut ini Iya Terus gitu Pak saya artis pak di Indonesia pak Aku tidak peduli kamu siapa Coba jelasin ini sebetulnya apa yang terjadi Jadi kenapa kamu bisa minta dia pose begini Jadi itu di apa sih namanya Di taman Opa gitulah yang terkenal ya Di Jepang ya Yang terkenal di Jepang tuh ya Aku jangan-jangan ke tempat terkenal Oh kamu ke taman terkenal di Jepang Mana kita tahu dia ngibulat atau enggak ya Taman itu terkenal apa tidak Ini ada lokasi Oh itu Kyoto Imperial Palace Oh di Kyoto Oke ada istilahnya disitu Kita tuh kayak pisah sama temen kita Aku tuh gede banget Terus ada Si ini tuh selalu ada Si patroli ini Terus kayak Kalau mau jalan ke tempat tadi kita keluar kemana ya Kayak nanya-nanya gitu Eh cucok nih kalau buat foto Oh jadi enggak beneran kamu diusirkan Enggak ada urusan seperti itu kan Arigato Arigato Fotone Fotone Mereka baik ya Orang Jepang tuh baik ya Ya udah ayo Tapi dia malu lihat kamera Enggak apa-apa Tapi dia enggak malu-malu lihat kamu kan Tukeran nomor Whatsapp enggak habis gitu Enggak dong Enggak aku pikir mau jadi warga negara Jepang Dapat ke polisi Tapi kan lihat kayak begini Kalau enggak punya pacar Kamu bisa foto yang gini Enggak ada yang komentar Coba kalau kamu punya pacar Mungkin dikomentarin Iya bener Apa yang kamu foto kamu ini Ini apaan sih kamu begini Ini kan kotor Di tisu basah dulu enggak sih lantainya Enggak yang ini tuh agak sepi ya Agak sepi Jadi kayaknya injekan-injekan kaki orangnya enggak begitu Maksudnya apa sih ini Apa sih ini tuh challenge apa sih Yang badan lurus Challenge itu planking challenge Tapi aku emang agak telat sih baru sekarang Itu kan udah tahun-tahun lalu bukan plankingnya Emang kan tau sendiri otak aku mah Lola Loading lama Oh loading lama Terus ini akhirnya kamu jadi bahan fotoan tuh Iya mereka tuh ternyata ngefoto ngevideoin terus ketawa-ketawa juga gitu Iya iya karena kamu aneh banget Alhamdulillah meskipun nah ini banyak yang ngebully sih Yang paling ngevideoin Kamu malu-maluin Malu-maluin dari mana orang-orang Jepangnya aja ketawa Cuek Iya Orang-orang Jepangnya kehibur Iya Nanti kalau gak boleh ngomong gitu Nanti kalau Jessica Jessica diklaim sama Jepang Baru kalian pada komplain Itu orang Indonesia Orang Indonesia Sekarang dibilang malu-maluin Suka kayak gitu deh netizen-netizen Ini ngapain lagi Kamu yang mana Kamu yang baju kuning ya Aku ngadep sana Tidak dong Itu Yang mana kamu yang mana Kamu mirip banget Yang mana yang pake scarf bunga-bunga Aku kan Itu kan Oma-Oma Oh jauh banget Kamu ngapain lagi minta-minta Yang pake jaket hitam Minta-minta Yang pake tas gitu Kamu lagi minta-minta Lagi apa sih Iya jadi kayak aku tuh Gak suka foto yang Biasa-biasa aja gitu Kayak banyak orang Oh candy Tapi kalau lain kali Kalau ke luar negeri Itu kamu melakukan hal yang Bukan cuma foto Tapi yang berguna Untuk orang setempat Seperti halnya ini Ini ada tayangan Dia kayaknya dia turis ya Dia melakukan hal yang lumayan Berguna untuk sekitarnya Kamu bisa melakukan itu juga Ini coba Tolong kasih lihat Boleh di play Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.